Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube-nya aku Uthri Harsha Nah, di video kali ini Aku akan Unboxing paket Dari Buangbang Cina Ini isinya kosmetik Aku pernah sung dari Cina Sebenarnya di Indonesia Buangnya udah ada, cuman harganya agak Terlalu mahal, masih mahal lah Kalau disana harganya jauh lebih murah Cuman kita lebih kena agak mahal aja Di untuk kirimnya, tapi tetap Ditotalin lebih murah dibeli disana Ketimbang beli disini Nah, aku mau unboxing disini kosmetik Yang susah Aku mau baca dulu deh Ini paketnya dari Bondish Bond Shenzhen, Guangdong, Cina Dikirimnya ke aku Packagingnya oke banget Kayaknya rapi Ayo kita buka Nah, kayak terlindungi gitu paketnya Nah, dikasih busuk-busuk kayak gini nih Yang pertama ini Atas sini Ini kok kalor Kok sakit juga Ini juga Nanti aku bakal muka sesuatu ya Nah, kayaknya Nah, kayaknya ini keren banget semuanya oke oke aku bakal nge-review dulu satu-satu ya cuman kali ini aku cuman bakal nge-review bentukannya aja kalau nyobainnya nanti kalau kalian suka sama video ini kalian like, comment, subscribe terus habis ini kalau kalian udah komen di bawah kalian bilang mau yang review yang kosmetik yang mana, nanti aku insyaallah bakal nge-reviewnya satu-satu nah yang pertama itu jadi dulu deh sebenarnya kan aku mau pesan satu brand aja bakal luar cuman, aku tertarik lihat ini nih silik kita buka ya wow wow aku balik ke kan itu wow mewah banget kan ini lipsticknya itu lipstick ombre gitu loh nah kalau mau memakai itu ini ada di sampingnya ini kita cepat-cepat kayak gitu nah nah keren kan? aku coba sepi tangan ya pasti kalau dipipir keren banget deh tapi packagingnya keren banget oke oke ini novo lipstick ini kalau di Indonesia sih harganya sih bisa sampai Rp50.000an kalau pesannya dari sana langsung itu harganya bisa cuma Rp20.000an nanti kita ompernya gabung sih sama semuanya ini semuanya itu bahasanya bahasa Cina aku gak ngerti bahasanya apa ini depannya cuma double color lipstick jadi dua warna gitu ombre jadi kita gak perlu campurin dua lipstick buat bikin ombre lagi bisa satu lipstick aja langsung nah yang kedua itu nih beauty blender ini brandnya itu baby beer kalau kalian yang bisa pakai kosmetik pasti udah tau deh brand ini nah brandnya itu baby beer dari satu pack-an ini isinya ada empat beauty blender aku mau buka lembut banget jadi ada empat nanti kalau masukinnya gitu dibasain dulu gitu sama air dia bakalan nembang yang selanjutnya nah kayaknya aku mau buka yang ini dulu deh oh ini yang foundation nah pakai pingin kayak ini nah dari bahasanya ini sih lebih bagus nih gak bahasa Cina tapi bahasa Inggris foundation FK30 aku beli yang shade 0.4 natural nah tampilannya kayak gini dikalur skin foundation SPF15 udah buka ya coba swatch di tangan sayang sebenarnya aku buka gini banyak kan lagi kayaknya kayaknya cocok deh sama kulit aku kayaknya cocok deh dan kayaknya juga foto fridge ini apa sih oh ini Prima untuk andalan para beauty vlogger Prima untuk ilangin puri 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 biar makeupnya lebih bagus itu cuman kayak air gitu bening Prima oil free kemasannya lebih gede sih ketimbang yang foundation tadi coba deh jadi cuman air gitu kayak minyak gitu tapi kalau di blend gitu masuk kayak foundation loh wow nah keren loh oke lanjut ini blush on blush on murah aja kalau ini dari kegelet kalau ini harganya aku belinya 18.000 gitu tapi ngokos kirim jadi kalau di indonesia itu segininya itu udah Rp50.000 juga terus kalau yang foundation ini di indonesia itu harganya Rp90.000 kalau aku beli disananya cuman Rp20.000an nah kalau yang pinball ini emang agak mahal Rp40.000an beli sana kalau di indonesia sih udah Rp14.000 atau Rp120.000an lah gitu ini google lure yang blush on nih bahasanya juga bahasa inggris kalau kalian pengen tau sih Vaucolor itu brand baru ya dari Cina tapi terkenal gitu udah banyak beauty subscriber juga yang udah nge-review ini kosmetik gitu nah aku ngambil yang shade B05 yang setting bahasanya lucu banget coba coba ee hai 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 sebenarnya aku mau mesen aisidonya Focalor cuman pas aku tengok-tengok gitu lebih bagus kok kali ini lebih banyak variasinya tapi aku enggak tahu aku pernah sih lihat di video di blogger luar gitu kalau di Indonesia belum ada yang nge-review ini kayaknya sih aku tengok-tengok itu belum ada terus kayaknya kalau yang sopsel ini sih katanya sih kurang ini apa namanya kurang pigmetik gitu cuman harganya murah gitu kalau aku pesen kemarin itu 30ribuan cuman ngomong-ngomong yang ini yang aku ini kan ada 2 sheet gil ini kosong satu aduh ternyata mau nyaman-nyaman semua cuy nah shade nya sebanyak penuh ya kalau enggak salah aku sih 40 shade aku coba ini yang shimmer aja kali ya gimana sih tadi kayak ini wow oh ini sih pigment enggak karena kalau kalian pengen nanti bakal aku review nah yang lebih kerennya itu bisa dikasih kuasnya kuasnya juga lembut keren lho cocktail nah ini yang paling favoritnya aku nanti nanti buat ngebongkarnya itu ini aku beli ini valet gitu tapi bukan apa sih ada contour ada highlight kalau nggak selain ini contouring gitu ini tapi di sini sih nggak di itu cuman ingredientsnya ada dikasih nah beli ini tuh langsung dapet ini plus sebanyak ini sebagus ini langsung dapet nah dua-duanya ini kalau mau keluarga ini berapa ini udah 40 ribu doang cuy 40 ribu doang kalau di indok itu kuas ini aja sih udah 70 ribu atau 80 ribuan gitu tunggu aku buka kuasnya dulu kayaknya deh nah lembutnya luar biasa bener-bener nih kalau ini aku bakalan aku cinta banget deh nanti bakal aku review satu-satu satu-satunya kalian komen di bawah ya nah buka ini lengkap ini ada contour ada highlight bisa jadi foundation juga pokoknya lengkap lah ini highlightnya ini keren gitu highlightnya gitu oke cukup segitu aja reviewin video dari aku oke cukup sekian video dari aku jangan lupa like komen subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya nanti aku bakalan nge-review satu-satunya video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye